Dari dulu, dari gue gak punya duit sama ini, makanan favorit gue itu kok. Ini dikasih sambal, pasih nasi goreng, sudah. Bahkan kadang-kadang gue gak nyaman dapat di tempat yang pejabat, makan soto harus pakai gimana, misalnya. Dulu gue mau, wah, sikat gitu kan. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bel-nya atau lonceng-nya. Thanks guys. So, gue mau bilang thank you banget, so much buat semua kalian yang setia ngikutin obrolan seru dari gue sama Judika, sama Duma, sama Viola juga, right? So anyway, next question. Gue sering banget ngobrol sama Viola gitu, banyak sekarang ini perempuan-perempuan Indonesia, itu tidak nge-value diri mereka. Sehingga ketika lagi masa pacaran, mereka gak tau value diri mereka. Yang ada, mereka terima apa aja, yang penting gue laku. Atau yang penting, ada cowok yang sampai takut diputusin. Betul. Karena, Cewek-cewek sekarang begitu. Oke, oke. Ini yang lagi nonton ya, gue kata ya. Gimana caranya, lu bisa menemukan value di dalam diri lu, seperti itu. Sampai kayaknya, no, gue deserve laki-laki yang, mau bekerja keras. Yang mau, karena, you know, apa yang membuat lu se-secure itu. Iya, karena yang tadi aku bilang juga, cewek-cewek sekarang itu, kalau mau dapat cowok yang bagus, dia juga harus punya value sebenernya. Value itu kayak, misalnya nih ya, contoh kecil aja yang, lu kelebihannya apa sih? Makanya cowok itu milih lu. Kan harus ada kayak gitunya ya. Kita harus menaikkan nilai kita, bukan kita jual, gue begini loh, bukan. Bukan jual mahal juga. Bukan jual mahal. Tapi biarkan, cowok itu tahu dengan sendirinya, dia akan bisa menilai kita kok. Kalau kita merasa, kita punya kelebihan, terus kita juga, apa, mau membuat diri kita lebih baik, ya kan. Baik itu banyak ya, banyak hal gitu loh. Jadi kayak, misalnya, kita lebih perhatian, atau kita lebih suka masak kah, atau bisa lebih dewasa berpikirnya, apakah kita juga bisa jadi teman untuk bertukar pikiran kah? Banyak kelebihan-kelebihan lain, yang kita rasa, kalau kita berhubungan sama laki-laki, kita itu sebagai penolong gitu loh. Ketika kita sebagai penolong, kita bisa ngebantu dia, secara positif, dia akan merasa, merasa ini kan, merasa happy dengan kehadiran kita, ya kita punya nilai sendiri, yang dia gak mau tukar sama yang lain. Artinya, jangan takut kayak kita itu, aduh bucin ya, bucin ya sekarang ya, bucin mau dia apa-apain pun, aku cinta, mau dia apa-apain, apaan sih? Boleh cinta, tapi pakai logika. Gitu loh. Itu memang prinsip. kita ini memang buta. Kalau, tuh, maksudnya, maksudnya jadi cewek itu, pakai logikanya, kalau aku agak 50-50 soalnya, perasaan, dan logikaku itu 50-50 persen. Wow. Makanya tadi itu agak-agak begitu kan, kayak, oke, gue bilang, lu gak begini, kita mundur, logikaku masuk nih, lu bilang enggak, oke, gue mundur. Dan perempuan itu butuh banget, kedisiplinan itu sih mungkin ya. Kayak, karena kebanyakan kan, main perasaan banget, Jangan main perasaan banget, jadi bener-bener kadang-kadang, ketika perasaan udah bener-bener, wah udah mulai efek ke hormon, dan lain-lain, udah 100 persen, lu harus disiplin, stop dulu, coba dengerin deh, pikiran gitu ya. Ngomongin soal, kayak, kayak tadi deh, kayaknya perkataan nyokap lu, itu beneran, akhirnya kejadian gitu ya. Dan ini untuk nutup semuanya gitu ya, Judika juga sempat ngobrol di backstage, dan lu juga bilang gitu, lu tau gak, gue itu kalau ngomong, ini Judika yang ngomong ya, gue kalau ngomong, itu harus hati-hati banget, karena semua perkataan yang gue ngomong, itu pasti kejadian. Ya kan, lu sempat ngomong kayak gitu. Dan itu kayak, diaminin sama Tuhan gitu. Sampai lu bener-bener hati-hati banget gitu ya, untuk dia ngomong gitu. Lu boleh ceritain gak sih, maksudnya pengalaman lu seperti apa, dan maksudnya kayak, kayak apa yang terjadi, sampai lu bener-bener percaya banget, kalau misalnya lu ngomong sesuatu, yang jelek, dan yang bagus, itu dua-duanya akan kejadian. Sebenernya itu gue tau dari dia justru. Oh. Makanya, makanya setelah gue sama dia, dia baru tau kayak, gue kalau ngomong apa, terus dia lihat prosesnya, gue bilang ini, terus gue selalu dapet gitu. Dan gue juga gak tau itu, dia kan kamu yang ngomong waktu itu ya. Iya. Jadi aku, aku tuh suka liatin dia kan, dia tuh jarang ngomong sesuatu yang, apa, yang dia gak yakin. Masalahnya itu, dia ketika dia ngomong, dia pasti dapet soalnya. Gitu. Jadi sebenernya memang dari dalamnya dia. Cuma dia gak tau kalau itu, bawaan dia jadinya. Sampai aku bilang, kamu ngomong dong, aku kadang maksain dia ngomong apa gitu, supaya, amin mirahnya dia, dia nah. Jadi itu kayak, aku sampe bilang sama dia, kamu doa, kamu kan lebih disayang sama Tuhan. Sampe kayak gitu tau. Dan dia, apaan sok tau. Sampe gitu. Tapi dia gak sadar itu sebenernya, karena memang, mungkin kayak aku bilang, dia yakin gitu. Jadi terjadi gitu. Coba, Papa ceritain. Makanya gue bilang kan, mungkin kalau kita flashback ke masa awal ya, kan gue, ini bukan ngomongin tentang kayak gue, karena ini banget nama Tuhan ya, tapi kan gue kan memang tinggal di pastori gereja kan. rumah gue tuh, ini pastori, yang buka pintu ini gereja. Tiap Sabtu minggu tuh, yang ngepel gereja, yang beresin taman apa tuh, terus yang nyapi-nyapi tuh, gue yang nulis apa. Gitu kan emang kerjaan gue, dan gue tuh kadang-kadang juga lupa, kalau gak diingetin. You're like a Samuel. Makanya kayak gue disakitin, misalnya sama siapa, gue gak pernah inget. Dia lupa. Bukan gue pura-pura. Makanya mungkin gue, happy hidupnya karena apa. Gue gak ter, sampai dia bilang pelupa juga gue. Kalau orang jahat sama gue, yang mana sih? Yang kayak gimana ya? Kadang gue lupa, kadang itu bisa baik, bisa buruk gitu kan. Tapi buat gue, gue belajar itu di gereja. Kayak gereja kan kita diajarin. Dia cuma sejauh doa. Dan dulu mungkin cuman kata-kata kan. Sekedar kata-kata. Tapi kan itu tiap hari. Kalau lo ngomong ditabur, tiap hari loh. Tiap minggu ditabur. Betul. Tiap minggu gue ayat hafalan. Dulu cuman, cuman kayak carilah dulu kajian Allah. Dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Ngapas ya? Dulu maju aja ke depan. Dulu maju mah cuman, aduh deg-degan hafal gak ya? Padahal itu kan hidup. Itu firman Tuhan. Itu kan sebenarnya, ribuan janjinya itu, ternyata pas gue dewasa disini, buset satu janji aja gue pegang. Itu gila dahsyat banget. Kayak kemarin gue fight banget untuk hubungan gue gini, gini, gini. Gue gak ini. Begitu gue, udah gue gereja, gue melayani Tuhan, gue gini. Tipe-tipe kayak dengan cara lain, Tuhan, ya memudahkan di hati gue, gak terlalu benggebu-gebu. Sampai akhirnya gue pikir, banyak ya Tuhan terangin gue. Di pikiran gue misalnya, semua orang tua itu baik. Ya, gue gak pernah, kenapa dulu misalnya dari sisi gue, kenapa gue gak pernah benci, mertua gue. Sampai dari gue, dilarang sampai sekarang, cintanya gue itu sama. Tau, kenapa karena, karena gue yakin semua orang, semua orang tua itu, orang tua itu sayang sama anaknya. Makanya gue bilang dulu, belum ketemu gue aja. Karena gue bilang gitu, ketemu aja sama gue. Ya, gue gak tau alasan dia gak suka sama gue. Ya, gue perlu dong. Kadang gini loh, kalau gue sama Tuhan tuh, kan gue dari kecil diajarin, Tuhan tuh kayak bokap. Gue bisa kadang-kadang, gue gak mau berdoa. Ya, bokap gue. Wah, gue sedekat. Gue ngerasa gitu. dan gue kenal bokap gue. Misalnya gue minta sesuatu, ya kan gue tau bokap gue, gak penting ini buat lo misalnya. Jadi gue, sampe, kayak hubungan gue, gue sampe waktu dia tuh, gue sampe tulis di itu tuh, gue kayak mau maksa Tuhan. Kayak gitu, kayak Tuhan, gue ketuk terus. Kalau dulu filmannya kan ketuk lama, akan dibukakan. Gue ketuk terus. Gedor-gedor. Gue gedor-gedor. Mungkin sampe, kan bokap juga kadang gitu. Kayak gue nih sama anak gue, padahal gue gak suka beliin-mainin mulut. Lama-lama dia ini, ya, 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 ya. Kita chat satu tembok ya. Ini benar. Ya kan, ya, maksudnya gue nganggap, ya Tuhan gue tuh, ya, dia pencipta gue, dia sayang sama gue, dia dateng ke dunia itu kayak rupa manusia. Jadi gue, tinggal ngomong sebenarnya sama dia, kalau gak dikasih emang gak terbaik buat gue. Jadi, misalnya pun dalam perjuangan tuh kayak gitu, ya manusia dari lahir aja, karena dosa aja udah, udah hukumannya manusia tuh, seperti itu, karena ulah dia sendiri. Jadi, kalau gue keluhin, justru gue pasti akan mundur. Kalau disyukurin malah maju ya. Disyukurin, akhirnya gue gak mikir ini, gue maju terus. Wow. Sama satu hal yang buat aku dulu itu agak, bukan agak, ya, takjub ya. Prinsip dia soal duit. Gitu. Dia selalu bilang, aku gak akan pernah diperhambas sama duit. Gitu. Jadi kayak, sama uang. Kalau uang ini hilang, bisa dicari. Wow. Istilahnya nih, kalau uang itu hilang pun saat ini, dia gak apa-apa bisa dicari. Atau uang itu buat bantu orang pun, itu nanti bisa dicari. Jadi dia gak akan pernah mau diatur uang. Jadi, uang yang atur, kita yang atur uang. Dia yang atur uang, bukan uang yang atur hidup dia. Dia gak cuman ngomong, karena setiap ada, misalnya, kejadian atau apa, ada yang minta bantu keluarga, atau apa segala macam. yang sama ketika dia kasih ikhlas, kasih ikhlas, kasih ikhlas, gak usah diingat-ingat gitu. Jadi rezekinya gak berhenti. Jadi, aku pikir juga, kadang aku sendiri itu masih yang, aduh ini nanti, kalau dikasih gini, atau, aduh nanti, normal. Atau, aduh nanti ini keganggu gak ya, atau, ah dia mah, minjem gak pernah balikin, atau apa-apa gitu. Yang kayak gitu-gitu, ya normal gitu. Cuman, yang lama-lama aku belajarin, ketika dia gak takut kehilangan, dia gak akan kehilangan. Itu yang penting. Itu yang gue ingat. Kalau gue udah takut, gue takut sendiri. Iya bener. Beneran. Karena kejadian biasanya. Jangan sampai gue takut, itu biasanya ini, gue kan, itu tadi ngomongin iman ya, kan gue dulu ini banget sama, jika ada imanmu, sebesar biji sesawi saja, kau akan bisa memindahkan gunung. Gue dulu pahami, gila, iman, biji sawi, kita lihat, bijinya kecil banget, sampai pakai mikros, kok baru, bisa mindahin gunung. Ini kan perumpamaan yang, tapi itu bisa nyata, betapa pentingnya iman. Jadi gue kalau takut, gue akan, pasti terjadi gitu. Di gue tuh bukan akan terjadi, tapi itu udah kayak, pasti terjadi gitu loh. Makanya dulu ada, kayak peramal datang, ramalin gini-gini, gue gak pernah percaya. Karena begitu, tiap hari kita percaya, kalau percaya, itu selalu akan, ada di dalam pikiran, akhirnya bisa terjadi sebenarnya. Soalnya si peramal itu pun, mungkin bisa menaruh biji sesawi, di otak lu. Betul. Tidak, saya serius. Betul. Dan itu malah, akhirnya malah jadi kebenaran. Jadi kita aminin. Malah kita aminin. Jadi maksud gue, justru harusnya kepercayaan kita, sama Tuhan, sebesar biji sesawi pun, ya itu bisa menggerakkan gunung. Dan itu benar sih. Si peramal itu ngomong apa, yang kayaknya cuma, biisi sesawi aja, gak penting, itu bisa malah merubah, jalan hidup kita, sedemikian rupa gitu kan. Tapi menurutku, ada sifat, yang di dia itu, yang menurutku, nilai-nilainya yang, aku aja sampe, belajarnya dari situ akhirnya. Makanya dia itu kayak guru, tapi dengan tidak sadar gitu. Belajar soal keikhlasan, ketulusan, kasih itu seperti apa sih, sebenarnya gitu. Jadi, jadi yang, oke, harus seperti ini orang nih. Makanya, Tuhan seneng nih yang kayak gini-gini. Sampai aku bisa narik kesimpulan begitu coba. Dan maksud gue, kalau misalnya bisa belajar tadi Judika juga, gue pikir lebih ke relationship-nya, hubungannya dia gitu. Jadi maksudnya ya, justru sebenarnya kalau misalnya lagi ada apa-apa, itu kayak hubungan, relationship gitu. Jadi kayak, aduh, kangen nih sama bokap deh. Lagi ngapain nih dia. Itu komunikasi yang itu yang lo pelajarin banget gitu ya. Iya, gue ngerasa sama Tuhan tuh, ya gitu aja. Bukan yang kayak, ada ritual apa. Gue justru dari dulu banyak ketemu orang yang, buat gue, apa ya, kok ini Tuhannya kayak berbeda sama Tuhan gue. Ada yang begitu, didoakan, gue doain gue, iya, Tuhan ngomong sama gue, lu jodoh gue, lu kok Tuhannya gak ngomong sama gue. Gue pernah begitu. Iya, banyak banget. Iya kan, gue berdoa nih, lu jodoh gue. Bingung kan ya, mau bawa nama Tuhan. Justru buat gue, itu yang bahaya. Satu adalah, memakai nama Tuhan itu, itu yang buat gue gila. Gue kalau gak siap, gue gak mau masuk naik ke mimbar, menyaksikan nama Tuhan itu, kalau gue lagi gak, itu gue, gue tuh gemeteran. Iya. Gue gak bisa. Makanya gue selalu dibilang, kalau gue nyanyi ya, gue nyanyi berapa lagu, berapa ini. Kalau gue pengen ngomong, gue ngomong aja, jangan ada di situ, ini, gue harus apa. Karena menyaksikan Tuhan itu kan, gak harus kayak orang kerja. Tiap hari, kebaikan Tuhan itu kan banyak. Jadi kalau berat ngomongin itu, berarti ya, something wrong gitu. Jadi, buat gue, Tuhan itu ya, udah gitu, memang gak juga yang, jauh-jauh banget nyari Tuhan itu. Dia hanya sejauh doakan gitu. Jadi buat gue, ya hidup ini makanya kayak, ngomongin uang tadi. Gue bilang, gue dari dulu, dari gue gak punya duit sama ini, makanan favorit gue itu kok. Ini dikasih sambal, pastiin nasi goreng, sudah. Bahkan kadang-kadang, gue gak nyaman dapat, di tempat yang pejabat apa, makan soto harus pakai gimana, misalnya. Dulu gue mau, sikat gitu kan. Ya kan gue, tau lah, Tuhan nasi gue kayak gini, juga luar biasa. Tapi buat Tuhan yang sebesar itu, buat gue, biasa aja sebenarnya. Ya kan, doa, ya best, doa kelimpahan, doa berkat yang akan mengikuti, itu kan, buat gue itu yang gue pegang, gue gak pernah mau memikirkan uangnya. Ketika gue berkarya, ketika gue kerja, duit yang ngejar. Buktinya apa, waktu gue nyanyi begitu ini, gue udah bisa, bukan gue juga nolak kerjaan, tapi kan supaya gue setiap, setiap nyanyi itu, apa maksudnya, ada break. Nyanyi fit, bagus gitu, akhirnya beberapa kerjaan harus gue tolak, gitu loh. Karena sebenarnya, bukan karena nolaknya, tapi, supaya gue masih fit besok, rest ini apa, gitu. Dulu gue nyari kerjaan tuh, gila Niel. Dimana ada kerjaan, gak usah lo sempat mikir, gue langsung kerja. Sekarang, kerjaan tuh kayak, ngejar lo. Ngejar kesanainya, aduh, aduh, mereka mohon-mohon, harus ditolak ya, harus gitu. Judika, please dong, bisa dong, kayak gitu. Mereka mohon-mohon, Tapi itu prinsipnya bagus juga, dulu kan, waktu ada tawaran, dia gak liat dulu duitnya berapa, gak liat dulu, lamanya ini, udah, iya aja, iya dulu, kerjain, jadi dulu udah, dibayar dikit banget, aku inget. Dia bilang, cuma dibayar segini, gak apa-apa ya, aku ambil aja. Dia kerjain, jadi dari yang satu digit doang, sampe ini, ini naik, 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 dia kerjakan, jadi akhirnya, baru dari situ aku, narik kesimpulan sendiri, bener-bener juga yang dia bilang ya, duit itu ngejar, maksudnya kayak gini, lu jangan, langsung, gak mau dulu, gak mau dulu, jangan langsung kayak, buat titiknya, di atas dulu nih, walaupun udah menang, kayak tadi tuh, harus tetep, balikin penuh dulu gitu. Itu yang aku akhirnya, oh gitu ya. Iya, karena pada dasarnya, akhirnya proses yang, kadang-kadang kita anggap, gak penting, ternyata itu adalah penting banget, untuk membuat kita, di depannya itu, jadi prosesnya itu, mungkin dibayarnya, bukan pada saat itu juga, tapi proses itu dibayarnya, pada saat nanti gitu. Betul. Iya kan? Oh guys, terima kasih banyak. Gue jujur kayak, ngerasa, terinspirasi banget, dari kayak kalian, dan maksudnya, kayak kekuatan kalian sendiri, selama lima setengah tahun, dan kerendahan hatinya Judika, dan apa, kepercayaannya Duma, kepada Judika gitu, bukan ngeliat Judika yang sekarang, tapi ngeliat Judika yang nanti, akan datang gitu, dan menurut gue, itu keren banget sih, dan kalian, kalian berdua bener-bener, aduh mudah-mudahan, banyak orang disini pun, juga bisa belajar soal value, jadi seorang wanita, tidak menyerah gitu, kegigihan, dari seorang Judika, dan ya, terima kasih banyak, terima kasih buat makanannya, terima kasih buat kopinya, terima kasih buat semuanya, sama-sama tetangga kita, tetangga kamu, tapi kamu jarang main, coba sebelas ya apa, hai guys, terima kasih banyak, dan terima kasih juga, buat semua yang udah ngikutin, dan kalau misalnya, pembicaraan gue, sama Judika dan juga Duma, itu bisa, mungkin memberikan inspirasi, atau mungkin kamu tau gitu ya, ada seorang, yang kamu sayang, atau keluarga yang kamu sayang, gitu yang mungkin lagi menjalani, cobaan-cobaan, atau tantangan-tantangan yang sama, atau mungkin, yang lagi pacaran, tapi dia ada di pacaran yang toxic, gitu misalnya gitu ya, dan kita udah belajar tadi dari Duma, share video ini, ke temen kalian tersebut, baik guys, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi, bye bye, bye bye, akhirnya selesai juga, setelah gue mengulik kisah Judika, dari awal manggung, di panggung kecil, sampai panggung besar, itu sebuah kisah yang jujur, sangat menginspiratif gue banget, dan pasti buat kalian, yang ingin merintis karir di dunia musik, nah bagi kamu yang belum sempat, nonton episode dari awal, sampai akhir, sama Judika, jangan khawatir, besok gue akan upload, full versionnya, di jam 4 sore, hanya di channel youtube, Daniel Mananta Network,